Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mendownload story Facebook dan juga Instagram menggunakan aplikasi di Android. Ya, di sini untuk mendownloadnya menggunakan aplikasi ya, tidak menggunakan browser. Karena biasanya kalau menggunakan browser, banyak gagalnya daripada berhasilnya. Oke, langsung saja silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dan aplikasi yang saya gunakan adalah Friendly Social Browser. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video. Sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian silahkan kalian pilih story apa yang akan di-download. Bisa dari Facebook dan juga Instagram. Selain itu, kalian juga bisa mendownload semua video yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Ya, untuk contoh sekarang saya pilih dari Facebook. Berikutnya silahkan login menggunakan akun Facebook kalian. Oke, setelah masuk, berikutnya di beranda Facebook ini tinggal kita pilih untuk story yang akan di-download. Untuk contoh, salah satu story saya pilih. Kemudian di sini akan kita temukan ikon download di bagian bawah ini ya. Kita klik saja. Berikutnya untuk story akan tersimpan di galeri. Kita lihat. Nah, ini dia untuk story yang sudah saya download. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mendownload dari Facebook dan juga Instagram di HP Android menggunakan aplikasi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.